Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Jogja Dwi Pak Kali ini saya akan kasih tau tutorial cara menabuh bende dan kecer Untuk mengiringi bergoda ke prajuritan Tapi sebelum saya kasih tutorial, jangan lupa teman-teman Subscribe channel ini Comment, like, dan share ke teman-teman yang lain Biar nanti dapat berkembang channel ini Kemudian jangan lupa pencet tombol lonceng Biar nanti teman-teman dapat informasi terbaru dari kami Ya oke, saya akan kasih tau Cara menabuh bende dan kecer Mungkin yang gampang dulu ya, yang gampang ini kecer Kecer untuk iringan bergoda ke prajuritan Jumlahnya 2 Di pegang tangan kanan dan kiri satu Dan ditabuh dengan cara ditangkepkan seperti ini Dan kemudian dihindarkan Atau Seperti ini Seperti ini Ya Kecer bisa terbuat dari besi, kuningan, dan yang paling bagus dari perunggu Namun yang ada disini Baik kecer maupun bende Terbuat dari kuningan Belum punya uang untuk beli yang perunggu Nah ini Kecer suaranya macam-macam Hasil suaranya Bunyinya ini Tergantung Apa ini? Diameter Kemudian ketebalan Yang jelas ketebalan ini juga Ini kecer yang Tipis Materinya tipis Logamnya Bunyinya seperti ini Kemudian akan saya coba Dengan kecer yang Agak tebal Sama-sama dari kuningan Namun ini agak tebal Materinya Seperti ini Seperti itu Silahkan ketika membuat iringan bergoda prajurit Teman-teman bisa Menggunakan kecer yang Seperti apa Yang Sesuai keinginan teman-teman Ya Jadi Kecer dalam iringan Bergoda prajuritan Dia Memegang Pengendali tempo juga Ketika Menggunakan kecer Biasanya yang pakai kecer Pasti pakai bende Gitu ya Ada bende ada kecer Nah dia pengendali Pengendali tempo Seperti ini Bisa dalam satu tabuan ini Satu hentakan kaki Ketika Lampah mars Atau berjalan secara mars Cepat Ini Satu hentakan kecer ini Seharga satu hentakan kaki Karena mares Jadi setiap Hentakan Kakinya juga Menapakan Tapi kalau Lampah maca Atau jalan yang pelan Satu hentakan kaki ini Sudah dua tabuan kecer Kalau yang mars Sama bareng dengan ini Namun dalam iringan Bergodo Teman-teman bisa membuat Motif Tabuan kecer Yang lain Bisa Silahkan Sesuai Keinginan Teman-teman Kemudian kita lanjutkan Dengan tabuan bende Tabuan bende ini Tidak banyak motifnya juga Hanya ada tiga Tiga macam motif yang saya temukan Di keratan Jogja Bende Ditabuh dengan Tabuh bende ini Seperti tabuh gong juga Tapi kecil Menyesuaikan ukuran Ini juga bentuknya Sama seperti gong Tapi lebih kecil Tabuhnya juga kecil Namanya Dendo Namanya dendo Tapi karena saya disini sendirian Nanti saya akan praktekkan Menabuh dua bende ini Saya sendirian Jadi tabuan bende Di keraton Itu Imbal Jadi Tidak bersamaan Tapi bergantian Seperti itu Ada tiga macam motif Motif yang pertama Itu adalah tabuan bende yang jaraknya dekat Ini untuk Iringan Gending Ondalandil Pada bergodo Daeng Untuk lampah Mars Atau jalan yang cepat Kemudian Yang Jarak Imbalnya ini Agak Agak lebih jauh lagi Ini untuk Iringan Gending Kenobo dan Indroloko Itu iringan Prajurit Daeng Lampah Macak Kemudian untuk Bugis Itu Indrolokonya Untuk iringan Prajurit Bugis Tapi Mars Kemudian ada yang Jumlah Tabuan Apa Ini yang bende kecil Ini lebih banyak lagi Agak Agak panjang lagi Gendingnya Itu untuk Iringan Prajurit Ketanggung Yaitu Gending Bimokordo Dan Harjunomangsa Ini Gendingnya Pakai Bende 2 juga Saya Kasih tau Yang untuk Mulai dari Gending yang Untuk Ondalandil Karena ini Saya sendirian Ini saya akan Saya tabuh Sendiri Seperti ini Kasih sini aja Seperti ini Ini untuk Gending Ondalandil Tabuannya Cepat Seperti ini Seperti itu Kemudian Yang untuk Gending Kenobo Maupun Indroloko Dia lebih Jarang lagi Tabuannya Seperti ini Kemudian Yang ketiga ini Agak panjang Yakni Untuk Iringan Prajurit Ketanggung Di keraton Motif Yang ketiga ini Agak panjang Untuk Mengiringi Gending Bimokordo Atau Pragolomilir Dan Gending Harjunomangsa Atau Lintrik Mas Keduanya Iringan Untuk Lampah Macak Dan Lampah Mars Bergeda Ketanggung Seperti ini Ini 4 kali Ini sekali Jadi teman-teman Bisa membuat Motif Tabuan Bende Untuk Bergodo Prajuritan Di Tempat Teman-teman Jadi Ciri khas Untuk Iringan Bergodo Prajurit Hanya 2 Karena nanti Kalau Cuma Satu Juga Apa Nuansa Militerisnya Jadi kurang Kalau Tiga Juga Kurang Khas Untuk Iringan Prajurit Tapi Teman-teman Bisa sih Silahkan Bebas Atau Satu Dua Tiga Dan Sebagainya Untuk Bende Kalau Saya Menganjurkan Dua Saja Cukup Karena Sudah Khas Untuk Bende Terus Bende Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Piringan Pohormatan Seperti Halnya Pada Bergodo Daeng Jadi Bende Ini Ditabuh Secara Cepat Tung Tung Ding Tung Ding Tung Ding Seperti Itu Jadi Bisa Teman-teman Juga Untuk Digunakan Untuk Iring-iringan Penghormatan Juga Seperti Itu Silahkan Nanti Teman-teman Membuat Bende Ini Dengan Ukuran Yang Berbeda Suaranya Yang Berbeda Bende Kecil Dan Bende Yang Besar Dengan Tidak Ada Patokan Stem Tidak Ada Patokan Stem Yang Penting Suara Kecil Dan Suara Besar Seperti Itu Kira-kira Begitu Teman-teman Dari Saya Kita Berjumpa Lagi Di lain Kesempatan Tetap Semangat Berkesenian Dan Berkebudayaan Dan Tetap Semangat Melestarikan Kebudayaan Salam Salam Budaya